Intro Sebanyak 120 anggota usaha kecil makro yang tergabung dengan UKM Excess Kecamatan Karawaci siap bersaing di pasaran kuliner Hal tersebut terlihat beberapa produk dari kuliner dan kerajinan tangan di setan samping Kecamatan Karawaci yang disediakan oleh pemerintah Senin 12 Februari 2019, tim media berhasil mengabadikan momen di mana anggota UKM Excess Karawaci sedang menjajakan kuliner oleh-oleh Kota Tangerang dan berkesempatan berbincang-bincang dengan Ketua UKM Ibu Ana Seraya menunjukkan beberapa kuliner dan rajutan hasil anggota UKM UKM itu usaha kecil mikro yang ada di lokasi Kecamatan Karawaci dan kebetulan kita ada sekarang di Saung Excess yang ada di Kecamatan Karawaci kita bisa ketemu langsung para pengrajin dan melihat hasil-hasil karya anak Karawaci UKM-UKM banyak ya, ada tempe umpet, ada ketapang, ada soto, ada yoghurt yang pasti banyak makan yang hampir sama cuma karena olahan tangan dan rasa yang berbeda jadi mempunyai cita rasa yang khusus pada dasarnya gitu salah satu kerajinan yang mungkin bisa menjadi khas yaitu rajutan dan aksesoris, hijab itu memang semua sama tapi dengan karya dan ide masing-masing yang berbeda jadi kelihatan unik dengan sendirinya menurut dirinya, lebih dari 120 UKM di Karawaci dikarenakan ketidaktahuan dan juga kurangnya komunikasi para penggiat UKM banyak anggota UKM yang berada di wilayah Kecamatan Karawaci yang belum tergabung saat ini yang baru tergabung sekitar 120 orang kalau pada dasarnya pelaku usaha di Kecamatan Karawaci ukarnya banyak karena kita aja udah ada 16 titik di kelurahan kalau masing-masing ada beberapa udah banyak sekali ya cuman tidak semua mau bergabung bukan berarti tidak mau dia tidak tahu atau belum mau atau merasa kalau bergabung itu takut merepotkan dia sudah nyaman, itu kembali kepilihan tapi kalaupun mau bergabung pasti ada plusnya kalau kita berorganisasi plusnya kita bisa branding bareng-bareng ada yang mempromosikan jadi nilai jualnya akan lebih bertambah yang pasti itu kelebihan kita ada di UKM Anda berharap UKM Akses Karawaci dapat mandiri meningkatkan perekonomian keluarga dapat bersosialasi dan juga mengurangi angka pengangguran harapannya dengan adanya UKM kita bisa mandiri, bisa meningkatkan perekonomian keluarga terus kita tetap bisa bersosialisasi menambah dan atau maksudnya mengurangi pengangguran dengan kita mempunyai usaha kita bisa mengajak orang-orang untuk berkarya dan yang pasti kita bisa menambah penghasilan ya itu utamanya selamat menikmati